Intro Shalom semuanya Jemaat saya persilahkan duduk Sebelum duduk sampaikan Shalom Senang melihat anda di tempat ini GMS untuk di bulan Agustus ini Temanya adalah Kemuliaan Tuhan di dan dari pulau-pulau Yang jauh dan bangsa-bangsa Kemuliaan Tuhan di dan dari Waktu saya menyiapkan Nyiapkan Tema ini Yang cukup bagi saya Saya memikirkan Kemuliaan Tuhan di dan dari Maksudnya apa ya Di dan dari Saya coba pecah-pecahkan Dindari ini apa Tuhan Saya dapatnya Waktu itu doanya Tuhan menjawabnya Yaitu Kemuliaan Tuhan Kemuliaan Tuhan itu Adalah Yang bisa Membawa dampak Kepada perubahan orang Tidak ada kemuliaan Tuhan Tidak ada perubahan Tidak ada kemuliaan Tuhan Kemuliaan Tuhan itu adalah artinya The presence of God Kehadiran Tuhan Dalam kehidupan kita Jadi hari ini yang hadir Para CGL Para Kuds Para TL Saya harapkan Undang hadirat Tuhan Di dalam kehidupan kita Di dalam CGCG Anda Gereja tidak ada Kemuliaan Tuhan Tidak ada hadirat Tuhan Hanya sebagai tempat kumpul Tidak ada dampaknya Yang signifikan Pemimpin harus berteriak Tuhan aku butuh Urapanmu Aku butuh Engkau hadir Tuhan Di CG ini Tuhan Tidak ada itu Tidak akan perubahan hidup Yang ada itu hanya Tempat hanya kumpul-kumpul Kumpul dengan teman baik itu Tidak ada yang salah dengan itu Tetapi apakah Engkau melihat kemuliaan Tuhan Di dan dari Pulau-pulau jauh Dan bangsa-bangsa Itu pemakaiannya itu beyond Lebih Karena ada yang di Ada yang dari Pulau-pulau jauh Ada orang yang dikirim Dari tempat-tempat jauh Ada orang yang dikirim Ketempat-tempat jauh Di usia segini Saya tidak pernah nyangka Dibilang tua Ya masih muda ya Tapi dibilang Sudah tua ya Harus tahu diri ya Sudah mulai ada umur ya Dan saya Tahu umurnya Tahu dirinya adalah Kekuatan fisik saya Tidak kayak beberapa tahun yang lalu Saya Nyiapkan ini Saya butuh Tuhan Berikan kekuatan ya Tuhan Berdiri di lima ibadah Saya melihat Pastor Bernard Wih Pastor Bernard itu luar biasa Pastor Bernard itu kuat hiking Habis pulang kotba Dia itu masih bisa hiking Saya Tuhan Saya butuh Hari ini saya berdoa Tuhan berikan saya urapan Tuhan Bisa menyelesaikan Lima kali kotba Tuhan Hari ini Kotbanya Bisa tolong ditampilkan Di pola Yohanes Tadi kebatikan yang pertama Yohanes dari Sebedeus ke Ephesus Berkat dalam transformasi itu Diceritakan bahwa Seseorang Tidak ada Jangan pernah mengatakan Ya memang wataku kayak gini Aku ini dari keluarga ini Aku gak bisa berubah Seorang putra Atau anak-anak guru Bisa menjadi rasul kasih Karena ada kemuliaan Tuhan Yang kedua Yang sekarang Petrus Perjalanan dari ketakutan Ke kepercayaan ilahi Lalu yang ketiga Filipus Dari penjaga persediaan Menjadi pembawa kabar baik Kalau kita menelisik Kehidupan Filipus Itu luar biasa Ini Filipus ini Bukan seorang Di Alkitab Tidak dinyatakan bahwa itu Dia itu full timer to land Saya coba mencari Referensi-referensi Saya gak mendapatkan Dia itu Dia mengatakan Iya dia ini pasti Seseorang yang Rasul Atau dia punya jabatan Di gereja Jabatan dia itu Hanya pembantu Ya bagi saya Saya bisa membayangkan Relevansinya ke dunia sekarang Volunteer Seorang volunteer Yang bisa membawa Kabar baik Wah luar biasa Kehidupannya itu Sampai turun-temurun nantinya Bagi yang mau tahu Ikuti yang jam ketiga Jam satu ya Lalu Yang Jam ketiga Thomas Seorang yang skeptis Dibawa ke kesaksian yang kuat Di akhir kehidupannya Thomas itu Luar biasa Untuk seorang yang skeptis Dalam hidupnya Dia bisa dibawa Di akhirnya itu Goal kehidupannya Rasanya kalau dilihat ke depan Orang ini orang skeptis Enggak loh Tuhan bisa merubah segitunya Lalu yang terakhir Paulus semua orang tahu Judulnya yaitu Dari kemarahan Menjadi Api kasih Yang mengubah dunia Kemarahan Paulus itu Bukan sesuatu yang Salah loh Bukan yang Dikit-dikit marah Dikit-dikit engkul Tak terima Saya belajar ya Saya sampai Sempat cerita ini Sama istri saya Dampak nyata Jangan Bersyukur Saya ini didatengin Sama keluarga-keluarga rohani Dari Surabaya Mereka itu Belani Belani itu bahasa Jauh-jauhnya apa ya Mengusahakan dengan Sungguh-sungguh Tapi Mereka datang Kesini Saya gak pernah nyangka Ternyata kehidupan Ternyata kehidupan Orang itu Bisa ngalami perubahan Balik lagi Dampak itu ada Kalau sebuah kota Bisa mengubah Culture saya Yang biasanya Dikit-dikit Ten Ten Ada motor Dikit-ten Gitu Karena Atmosfer kotanya Mengubah Apalagi Kalau ada hadirat Tuhan Hadirat Tuhan Bisa mengubahkan Hadirat Tuhan itu Besar dampaknya Mari kita Ikuti ceritanya Ini Hari ini Kisahnya adalah Perjalanan hidup Saya berusaha Menyingkatkan Memampatkan Kehidupan Petrus itu Yang bertahun-tahun Diaming keku Tuhan Itu Hanya Dalam tiga fase Kehidupan dia Kita belajar dari Sebelum kita belajar Petrus Sebenarnya lagi Nanti di bulan September Kita akan masuk CGFan Dengan dasar yang sama Saya ngomong tadi Kemuliaan Di dan dari Nantinya itu PIC-PIC CGFan It's a privilege Boleh melayani Tuhan Suatu hak istimewa Kita boleh melayani Tuhan Berapa minggu yang lalu Saya sempat Altarkol disini Saya mendapatkan Hargai setiap panggilan Tuhan CGL Coach Sponsor Sponsor juga Hargai ya Setiap panggilan Tuhan Yang percayakan Dalam kehidupanmu Ada di suatu titik Badan pengen pelayanan Semua pengen pelayanan Tapi Kairosnya sudah lewat Hargai apa yang ada Di tanganmu sekarang Kembangkan Pakai dengan Sungguh-sungguh Bapak kepada Tuhan Nah dari tadi kan Saya ngomong JGL Sponsor TEL Apa itu Terminnya Terminologi Kata-kata di GMS Sangat-sangat Sangat-sangat GMS Sampai orang itu Kadang-kadang Tidak ngerti apa CG itu adalah Connect group Connect group itu apa Connect group itu adalah Komunitas Kita itu Pemuritan Berkumpul Satu dengan Lima sampai sepuluh orang Itu berkumpul Tiap minggunya Saling tajam menajamkan Bukan tajam menajamkan Di dalam CG Saling berdebat Bukan tetapi Saling dibentuk Karakternya Pemimpin itu akan Membentuk karakter Setiap anak-anak CG-nya Lalu ada lagi CGL itu apa lagi CGL adalah Connect group leader Sponsor Sponsor itu apa Nah masa Sponsor kesannya langsung Ini apa yang Biasanya bawa makanan Bawakan Bawakan yang Sponsor CG Berarti ini Tidak Sponsor itu adalah Calon-calon pemimpin Yang nantinya Akan meneruskan Estafet Estafet itu Tidak akan berhenti Saya dulu pernah Merasakan Start awalnya CG itu Hanya jumlahnya Dua jijit Dua jijit itu artinya CG Kebetulan Angka saya dulu Lima delapan Sekarang Multiplikasi Bukan dari lima Lapan-nya Tapi saya ngomong Secara global Besarnya GMS Surabaya Barat Itu sudah masuk 700 Kalau gak salah Padahal awalnya Dulu dua digit Ini bukan tentang Kuantitas ya Tetapi jiwa yang Dijangkau Kita itu gak tinggal Seharian ini Saya mau nyampaikan Tema utamanya itu adalah Orang itu yang dipakai Di luar pemikirannya kita Di luar batas Pemikiran manusia Hari ini kalau saya Boleh berdiri disini Itu juga di luar Batas pemikiran manusia Gak pernah terbayangkan Sebelumnya gak pernah Gak pernah memimpikan Sama sekali Tapi Harus siap sedia Dipakai Tuhan Kemana pun Kita kembali ke Petrus Bagaimana perjalanan Petrus Jangan Bagi saya Alkitab Ibu bapak yang Hari disini Ayo mulai cintai Alkitab Mulai mau baca Alkitab Kenapa sih Mau harus baca Alkitab Engkau akan melihat Alkitab ini Suatu buku yang Sangat-sangat murni Kenapa saya ngomong Sangat murni Yang jelek pun Disampaikan Yang bagus Disampaikan Semua itu kayak Benar-benar Dari hati Tuhan disampaikan Jangan belajar Dari sini Seorang Petrus Kalau Alkitab Hanya mencari Hal-hal yang baik Kejatuhan Petrus Gak akan ditulis disini Bagaimana Petrus Gagal mengikut Tuhan Itu jangan disini Saya mendapatkan Impresi Apa ya Tuhan Yang saya mau bawakan Toko di ibadah dua Saya dapatnya Petrus Mungkin disini Ada yang hadir Tuhan aku ini Pernah nyangkal kamu Tuhan Aku ini pernah Badan memang di gereja Gak pernah gak Datang CG Tetapi ada Suatu hal yang lubang Hatinya sudah gak Tertaut ke Tuhan Mungkin hari ini Adalah saatnya Kita kembali Kembali pada Tuhan Seperti Nanti di fase selanjutnya Kehidupan Petrus Dia memutuskan Kembalinya Kita baca yuk Panggilan awalnya Fase pertama Fase pertama dari perjalanan Petrus Panggilan awal Keberanian awal Pengalaman dan Keterikatan pada Yesus Inilah fase awalnya Petrus Kita buka Di Matius 4 Matius 4 Ayat 18-19 Dan ketika Yesus Sedang berjalan Menyusur Danau Galilea Melihat dua orang Bersaudara Yaitu Simon Yang disebut Petrus Dan Johan Andreas Saudaranya Mereka sedang Menebarkan jala Di danau Sebab mereka Penjala ikan Yesus berkata Kepada mereka Marilah ikutlah aku Dan aku akan Menjadikan Penjala manusia Stop sampai situ Saya akan jelasikan Dari ayat ini Seseorang yang Biasa dengan Kehidupan sehari-hari Petrus itu punya Kehidupan sehari-hari Dia punya karir Karirnya pun Jelas Ditulis disini Adalah penjala ikan Ada Tuhan Yesus Lewat waktu itu Tuhan Yesus itu Selalu ada Dalam kehidupan kita Kadang-kadang kita Yang notice enggak Kita kadang Bawa enggak Kehidupan kita Kepada Tuhan Tuhan Engkau mau apa Dalam kehidupanku Jangan berdoanya Hanya Tuhan Aku mau A Aku mau B Aku mau C Pernah enggak kita Di satu titik Kita tanya Tuhan Tuhan maunya apa Sama saya ini Bukan Ini konotasinya beda ya Dengan Kalau kita sedang Ngalami masalah Kita lagi ngalami masalah Yang banyak Tuhan ini maunya apa sih Tuhan ini Bukan ya Tapi konotasinya adalah gini Kerieslah Penasaran Tuhan ini mau hidupku Itu masuk kayak gini Ada yang film Eat Eat Pray Love Atau apa yang hanya Istilahnya ada juga yang Kita ini kehidupannya Makan Bangun Work Kerja Pulang Makan Bangun Dan berputar-putar Enggak sadar Umur kita itu cepat Bertumbuh Bertambahnya itu cepat Enggak sadar Separuh Apalagi dengan waktu sekarang Itu yang jalannya itu Sangat cepat Jangan waktu itu Dibuang sia-sia Tanya dengan Tuhan Tuhan Maunya apa Biarlah Tuhan datang Dalam kehidupan Persis kayak Petrus Didatangin sama Tuhan Lalu disampaikan Sama Tuhan Mereka Tolong boleh Ditampilkan lagi Di multimedia Yang ayatnya Kayak 19 Yang selanjutnya Sebab mereka penjala ikan Oke Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku Kamu akan ku jadikan Penjala manusia Ada kata yang sama Ada kata yang dibedah Sama-sama penjalannya Hanya beda penjalannya Satu penjala ikan Dirubah sama Tuhan Menjadi penjala manusia Ada di dalam kehidupan kita Berarti skill penjalannya Tetap ada Kemampuan sebagai penjalannya Ada Tapi yang dijala Bukan lagi hanya ikan Tetapi juga manusia Inilah proses Tuhan Memanggil Panggilan ini Bukan adalah Panggilan Untuk menjadi Seorang full timer Menjadi seorang Yang ini Bukan Ini panggilan Setiap Orang Kristen Penjala manusia Engkau akan kaget Nanti Kehidupan Tuhan Akan membawanya Itu kemana Di dalam kehidupan Petrus itu Lalu Petrus ini Tipenya Karakternya unik Unik Bagi saya Dia itu Seseorang yang Gegaba Banyak Cerita Alkitab Tentang kegabahan Petrus itu Banyak Petrus itu Tipe yang Orang belum selesai Ngomong Dia sudah Aku siap Aku mau Orang belum Selesai Antusiasinya itu Sangat tinggi Dan Tuhan Mencintai orang Seperti itu Tuhan itu Mencintai Saya belajar Waktu saya menyiapkan ini Saya belajar dua Karakter Murid Tuhan Yesus yang Bertolak belakang Yang satu Merasa Dikasihi Tuhan Sampai dia bisa ngomong Aku ini murid Yang paling Dikasihi Tuhan Dan seseorang Petrus ini Arah lain Aku ini murid Yang paling Mencintai Tuhan Jadi dia itu Tipe gegabah Pada saat Tuhan Butuh apa Dia akan jawab Keberanian awalnya Contohnya Pada saat dia Berjalan di atas air Tuhan ngomong Come Dia langsung Keluar dari peraunya Tanpa berpikir Lalu Di tengah-tengah Langkah ketiganya Ini air Langsunglah dia Tenggelam Tapi beraninya itu Tuhan itu suka Apakah Tuhan Ada menyalahkan Kamu harus beriman Keberanianya Ini yang kita perlu Belajar Gegabahnya itu Tidak banyak Pilih-pilih Dikasih jiwa Misalnya Di CG Kasih jiwa gini Tapi aku bisa Enggak ya ini ya Aku bisa enggak Yang murus orang Kayak gini ya Saya bisa katakan Bisa Kalau ada Tuhan Beserta Satu Hati tulus Mau mencintai Tuhan Dengan mencintai Jemaatnya Tuhan akan Tuntun Setiap langkah Kalau mungkin Orang itu Tidak bertumbuh Di bawah Pemimpinan Anda Percayalah Taburan Anda Enggak pernah sia-sia Taburan Anda Enggak pernah akan sia-sia Anda itu Melayani Melayani Tuhan Bukan Hanya melayani Manusia Manusia juga Perlu dilayani Tetapi Ultimatenya Yang terutama Anda melayani Tuhan Keberanian Petrus itu banyak Gagak banyak Tuhan Yesus Mau ditangkap Dengan semangatnya Dia Dia langsung Menebas Telinganya Pengawalnya Yang mau nangkap Tuhan Yesus Ditebas Tuhan marah Ini loh Saya ini rindu Kadang-kadang kita perlu punya Bukan motongnya ya Bukan-bukan Jadi tolong diambil Rasanya saya gak boleh pakai contoh ini ya Lebih baik saya pakai contoh Yang dia berjalan di atas air itu Adalah Hatinya Sikap hati dari Petrus Tuhan suruh apa jalan Jalan Jangan ditawar Tuhan aku bisa enggak Tuhan Tuhan aku bisa enggak Sering tanya gitu Satu Saya pernah Dijak bicara Dengan pemimpin waktu itu Kalau sampai kamu ngomong bisa Songbongmu itu sudah keluar Aku bisa karena aku mampu Jadi nanti kalau Tuhan pakai Oh Tuhan 10% Sahaya ini 90% nya Tuhan ini Sahaya ini memang punya skillnya disini Belajarlah untuk punya Aku mau Tuhan yang akan tonton jalan Makanya harus berani masuk sign and wonder Sign and wonder Saya percaya nanti C.G.Van Akan banyak sign and wonder Akan banyak tanda-tanda heran yang terjadi Orang ini harusnya enggak bisa tajak ke C.G. Duh kok mau ya Saya banyak kesaksian Disini ada yang datang Siapa yang ngomong Umur 70 lebih Enggak bisa jadi pemimpin C.G. Yang berapi-api Undernya ada 50 orang Yang punya arah yang kuat Diarahkan kepada Tuhan Ini ada datang beliau Sepasang suami istri Undernya jumlahnya banyak Multiplikasi Ada orang tua yang datang Loh saya ini Orang tua ya biar duduk Biar yang revival itu anak-anak muda Enggak Kalau kita enggak pernah berani Untuk keluar dari perahu Kita enggak akan melihat Pemakaian Tuhan dalam kehidupan Kalau disini Sponsor Yang benkali ditanyain Sama leadernya Kapan mau jadi pemimpin Belum siap kok Belum siap Belum siap kak Yang lain dulu aja Yang misi itu bukan pemimpin anda Saya kasihin buka Rahasianya ya Pilihannya ada banyak Kalau engkau sampai di pele Itu sebuah privilege PIC C.G.Van Anda kalau sampai di pele Datanglah dengan kerendahan hati Thank you ya Aku mungkin perlu belajar banyak Tapi bentuk aku ya Anda akan belajar banyak Penjala ikan menjadi penjala manusia Lanjut selanjutnya Di perjalanannya Petrus itu juga gak pernah ngalami Diganti nama Dari Kevas Namanya dia itu aslinya itu Artinya itu adalah Kevas Vetter Bulu Pemimpin yang punya visioner Saya rindu pemimpin-pemimpin C.G. di Solo nantinya Itu adalah visioner Dia bisa melihat Seseorang ini Kalau bahasa Ibraninya Saya gak tahu di Solo Bojay itu apakah ngerti ya Bojay ya Ngerti gak ya Bojay itu Bahasa Ibrani Bojay itu Dipandang ke sebelah mata Gak ada potensi lah orang ini Bawaan kemuliaan Tuhan itu Engkau akan kaget orang itu akan dibawa kemana Tapi orang itu juga harus mau dimuridkan ya Gak bisa kalau hanya Pemimpinnya aja Orang yang dipimpin juga harus membuka hati Aku rela dibentuk hatiku ya Dibentuk itu gak enak Dikritik itu gak enak Tapi itu kalau pemimpin Salah satunya Untuk pemimpin Saya gak tahu Saya arahnya kok sering ngomongnya ke arah pemimpin ya Pemimpin itu Satu Harus punya hati tulus Arahnya bukan diri sendiri Arahnya harus melihat untuk perkembangannya orang lain Kalau hanya melihat diri sendiri Tuhan akan murnikan itu Gak apa-apa Belajar dari sini ya Tuhan itu murnikan banyak hal Dalam kehidupan Petrus Petrus itu sudah dipanggil nama Kevas Tapi Tuhan Hatinya Petrus itu masih Limbang-limbung Limbang-limbung Kayak bulu yang kadang dibawa ke kiri Gak-gak-gak Kadang takut Petrus ini orangnya jujurnya Pemberani-pemberani tapi takut Ya apa ya Berani-berani takut Beraninya itu ya-ya Tapi pada saat dia Mundur dia Petrus itu kayak gitu Contoh Ya kayak pada saat dia Di atas air Dia berani-berani Begitu dapat ombak Dia jatuh Tuhan pakai enggak Pakai Kabar gembiranya disitu Tuhan pakai Jadi siang hari ini Aku ini mau Aku ini mau dipakai Tuhan Tapi aku takut jatuh Jatuh berapa kali Sama kau berpegangnya sama Tuhan Balik Kembalilah Nanti saya akan cerita Fase kembalinya Petrus Anda Malam hari Siang hari ini yang hadir Akan berubah Awalnya kevas Pulang akan menjadi Petrus Petrus Ada perubahan Anda pulang Harus bisa mengatakan Aku mau berubah Kalau aku dulunya adalah bulu Aku pulang Mau jadi batu karang Bukan keras kepala ya Tapi ya Batu karang Nanti setelah dapat dari sini Saya hari minggu Dapat sermonnya Yaitu Saya harus jadi kayak batu karang Keras Diomongi orang kiri kanan Keras gitu Bukan Keyakinan Anda Pengenalan Anda akan Tuhan Itu kuatnya Kayak batu karang Disitulah Rumah Tuhan akan didirikan Pemakaian Tuhan akan didirikan Tuhan tidak akan mendirikan Engkau itu di atas Bulu Harus di atas Batu karang Dua Fase Fase Kejadiannya Petrus Kejatuhan Penyangkalan Dan kembali kepada Tuhan Ini kalau Cerita Dracor Wah ini Bawangnya itu terjadi di sini Seorang yang Mengatakan Aku kenal Tuhanku Engkau anak Mesias Iya Bayangkan Gergabahnya dia Petrus Aku ini akan Disalipkan Tuhan Yesus Di mana Petrus Dia barusan sadar Aku ini lawan Big government Dia lari Padahal Tuhan Jangan ngomong Kamu akan nyangkal Aku tiga kali Kokohan pertama Dia gak sadar Kokohan kedua Dia gak sadar Tolong dibukakan Di Lukas 22 61 Seringkali Di dalam kita Antusias Dengan Tuhan Ya Aku mau Apalagi kalau pulang Dari KKR Ya Wah berapi-api Ya Ya Masalah kehidupan datang Aku sih bersemangat Tapi tunggu ya Tak selesain dulu Tak selesain dulu Problem saya Tak selesain ini Tak selesain ini Bukan saya menyampaikan ini Bahwa hidup kita Tanpa masalah Minta Tuhan dengan Percayalah satu Tibatkan Tuhan Dalam segala kehidupan kita Tuhan itu Jangan dibagi-bagi Nanti kalau saya ada waktu Saya akan bagi Saya akan ceritakan tentang Bagaimana Hidup itu Tuhan Itu sebagai Prioritas utama Jadi bukan urutannya Seringkali orang kan Ngatakan gini Tuhan Tuhan Keluarga Pekerjaan Pelayanan Ada kayak Sedikit Sedikit Piramida gitu Kalau saya nanti Ada waktu Kapan Cek Cek Nah Saya akan ceritakan Kalau Anda Membangun Piramida itu Dalam kehidupan Anda Anda tidak akan pernah Memprioritaskan Tuhan Karena Anda akan Prioritaskan Tuhan Aku sudah mulai Hari Minggu Hari Minggu pertama Aku di Tuhan Sekitiga pertama Aku selesai Sekarang saya mau Fokusnya dengan yang lain Kalau saya jelaskan ini Di ibadah ini Tidak pulang Karena itu adalah Perjalanan kehidupan Yang memang harus Dijalani Harus dijelaskan Di satu sesi sendiri Itu pun juga harus Dijalankan sendiri Sampai Anda mengerti Ternyata Memprioritaskan Tuhan Itu adalah begini Nanti Saya carikan Waktu Untuk kita bisa Cerita tentang hal ini Saya bisa Menyampaikan ini Kita kembali ke Petrus Lukas 22 Berpalinglah Tuhan Memandang Petrus Maka teringatlah Petrus Bahwa Tuhan telah Berkata kepadanya Sebelum ayam berkokok Pada hari ini Engkau telah tiga kali Menyangkal aku Selanjutnya Lalu ia pergi keluar Dan menangis Dengan sedihnya Ini klimaksnya Kehidupannya Petrus Hidupnya itu hancur Ini ibaratnya Pelayanannya itu hancur Tuhan aku ini Gagal mengikut engkau Kalau siang hari ini Ada yang merasa Gagal mengikut Tuhan Anda sama Petrus pun gagal Kehidupannya itu Hancur semua Cita-citanya Bayangkan dia dikatakan Kamu akan menjadi Penjala manusia Dia sudah membayangkan Aku jadi penjala manusia Pemakaiannya Tuhan Akan seperti ABC Dia membayangkan Dan ternyata Aku ini nyangkali Tuhan Hidupnya dia itu Kayak kecewa terhadap dirinya Bukan hanya kepada Tuhan Tetapi Dia mungkin bisa Cicik terhadap dirinya Aku gak mau lagi Ngikuti Tuhan Aku gak mau lagi Melayani Tuhan Aku gak mau lagi Karena Anda kecewa Dengan diri Anda Hari ini Tuhan berpaling Kepada engkau Anda bisa membayangkan Hatinya Dengan suasana yang rame Tuhan Yesus Waktu di kondisi ini Saya sudah membayangkan Suasananya rame Di ruang pengadilan itu Rame sekali Tuhan itu menoleh Berpaling kepada Dan dia langsung bisa tahu Aku ini ada sesuatu Hari ini Tuhan berpaling Apa yang ada di hati Anda Tuhan kayak menoleh Apakah Yang Tuhan bicarakan Dalam kehidupan Anda Hari ini kalau ada yang Sudah meninggalkan Tuhan Memang fisiknya di gereja Anda sudah gak Punyai kasih mula-mula Tuhan itu cinta Lalu Bayangkan Petrus itu sampai Ia lari Keluar Dan menangis Dengan sedihnya Hatinya itu Hancur Simple kok Pesannya hari ini Yang sudah mundur dengan Tuhan Kembalilah Karena Di fase ketiga Pelayanan dan pemakaian Tuhan Dalam hidup Petrus Pelayanan dan pemakaian Tuhan Dalam hidup Petrus Petrus pasti mengalami Suatu titik Yaitu Kalau yang tadi pagi Saya sempat tanya sama Tuhan Tuhan perubahannya Yohanes Dari rasul yang mengatakan Dia ada bonerges Atau anak-anak guru Dia bisa berubah Menjadi seseorang yang Rasul kasih Itu dari mana Tuhan Titiknya di mana Tuhan tidak mengatakan Ada titiknya Tuhan mengatakan waktu itu Perjalanannya ya Sepanjang hidupnya Yohanes Dia Berajar untuk menjadi Rasul kasih Tapi waktu saya Bawa ini Petrus Di titik mana Petrus itu kembali Kepada Tuhan Yaitu di tepi danau Di tepi danau Yang disampaikan Di ayatnya yang Ayatnya yang di Maaf ya Yohanes 21 Nah ini Maafkan kalau saya Tiba-tiba ada jeda Nah ini Antara usia Itu perlu penyesuaian Mata lensa ini Ngelihat Nah itu-itu Saya butuh penyesuaian itu Makanya Jedanya agak lama Karena itu Yohanes 21 Yohanes 21 Ayatnya 15 Sampai ini Sesudah sarapan Yesus berkata Kepada Simon Petrus Dari ayat ini Sudah spesifik Murid-muridnya banyak Tapi Tuhan itu personal Yang diajak ngomong Adalah Simon Petrus Personal Tuhan kita itu Tuhan personal Kalau Tuhan itu personal Berarti dalam Setiap kehidupan Ibu Bapak Tuhan itu selalu ada Jangan pernah merasa Ditinggalkan Tuhan Tuhan itu yang Lebih peduli Daripada kita Sendiri Kenapa? Karena yang Ngejak bicara Adalah Tuhan Yesus dulu Petrus Tidak berani Ngejak bicara Tuhan Yesus Karena Malu Hari ini saya berdoa Tuhan bicara sendiri Dalam kehidupan Setiap kita Tuhan mengetuk Hati kita Gemburkan hati kita Jangan keraskan hati Kayak batu karang Tapi Lembutkan Hati Agar Tuhan itu Boleh berbicara Bebas Dalam kehidupan kita Yang Ngejak bicara Dahulu adalah Tuhan Yesus Saya sudah sarapan Tuhan Yesus berkata Kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau Mengasih aku Lebih daripada Mereka ini Jawab Petrus Kepadanya Benar Tuhan Engkau Tahu Bahwa Aku mengasih Engkau Kata Yesus Kepadanya Gembalakanlah Domba-dombaku Kata Yesus Kepadanya Untuk kedua Kalinya Simon anak Yohanes Apakah engkau Mengasih aku Jawab Petrus Kepadanya Benar Tuhan Engkau tahu Aku mengasih mereka Katanya Kepadanya Gembalakanlah Domba-dombaku Lalu yang Kata Yesus Untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes Apakah engkau Mengasih aku Maka sedih hati Petrus Karena Yesus Berkata Untuk ketiga kalinya Apakah engkau Mengasih aku Dan ia Berkata Kepadanya Tuhan Engkau tahu Segala sesuatu Engkau tahu Bahwa aku Mengasih engkau Kata Yesus Kepadanya Gembalakanlah Domba-dombaku Stop sampai sana Ada yang Menarik dari Hal ini Mereka Yang disampaikan Kalau di versi Bahasa Indonesia Dikatakan Do you love me More than Mereka ya Kalau di bahasa Indonesia Mereka Kalau di versi Bahasa lainnya Do you love me More than Dis Dis itu bukan Pasti kata Orang Dis itu biasanya Untuk kata benda Kisah ceritanya Sebelum ini adalah Petrus Dapat mujizat Kapal penuh itu loh Sampai dia Gak bisa Sampai Sampai Dia dapat Kapalnya penuh Apakah Tuhan membandingkan Do you love me Apakah kau Mengasih aku Dibandingkan Dengan mujizatku ini Semua orang Pasti mengharapkan Mujizat Semua orang Pasti mengharapkan Tuhan ikut campur Dalam Pergumulannya Tapi Sikap hati kita Yang perlu belajar Mengasih Tuhan Lebih dari Menunggu mujizatnya itu Saya percaya Selama ada Tuhan dalam Kedupan anda Di lembah Kekelamaan pun Selama Tuhan Menggandengnya Engkau di tangan yang aman Engkau di tangan yang aman Kalau musim Sekarang sedang Ngalami beberapa musim Kekeringan Di dalam Bisnis-bisnis ini tertentu Kelihatannya Bisnis ini berat Semuanya Kalau Tuhan Hari ini datang Tanya Kamu lebih Cinta aku Atau kamu Mengharapkan Breakthrough itu Terjadi Di dalam Kehidupanku Atau Jangan-jangan Kita menjadikan Tuhan itu Hanya tempat Meminta Sesuatu Disitulah Kadang-kadang Titik kita Kisah kecewa Melihat Tuhan Tuhan aku sudah Berharap ini Kepada Engkau Tapi aku kok gak Melihat titik terangnya Tuhan Setelah itu Hati kecewa Kenapa Tuhan Mengharapkan Kepada domba-domba Bukan karena Petrus ini akan Jadi Bukan Petrus ini Akan menjadi Bapak gereja Bukan Tetapi saya melihatnya Adalah Saya belajar melihat Visi seribu gereja Satu juta murid Dari Pastor Philip Saya pernah Masuk di dalam Suatu Pemuritan Di CG Saya pernah Tanya Pemimpin Yang dulu Pernah memimpin Saya Yang mengajak Saya CG Yang selalu Di ibadah pertama Saya tadi Ceritakan sih Gimana saya Ngomong Tolong ya Lek CG Urusan CG Saya punya Kehidupan Sendiri-sendiri Jangan Ngejak saya CG Saya pernah Ngomong Gitu Teman saya Dan itu Pemimpin saya Dulu Dia mengatakan Gini Hari ini Aku kotbal Datang Nge CG Saya Nyampaikan Gini CG Di sini Jadi kalau Dapetin Orang-orang Kayak gitu Punya Vision yang Besar Tau gak Saya jawabnya Gini Kotbal Sendiri lah Urusan saya Apa Saya Belum Kenal Tuhan Poin Poinnya adalah Saya Waktu dimuridkan Itu Pemimpin saya Dia ngatakan Gini Kamu Doa Buat problemnya Orang lain Jangan Doa Buat problemmu Relevennya Apa Gak Releven Saya Ini Aku akan Melayani Tuhan Kalau aku Ini Sudah Sembuh Aku Akan Melayani Tuhan Kalau Aku Sudah Keluar Dari Break Teruku Aku Akan Melayani Tuhan All Out Tapi Tuhan Harus Membawa Aku Keluar Dulu Seorang Pemimpin saya Mengatakan Gini Doakan Orang lain Dan Terus Yang Doakan Saya Siapa Aku Yang Ngambil Doamu Kamu Doakan Orang lain Kami Menjalani Hal itu Bertahun Lalu Saya Tanya Saya Ngadepi Aku Lagi Ngadepi Masalah Doa Aku Boleh Doa Buat Problem Aku Boleh Dulu Saya Dilarang Doa Buat Problem Saya Saya Langsung Menjadikan Itu Doktrin Saya Gak Boleh Doa Buat Diri Saya Jawaban Yang Cukup Bijaksana Dari Pemimpin Saya Kalau Kamu Gak Tak Suruh Doa Buat Orang Lain Kamu Cuma Hanya Merubah Pesugian Dari Proses Dulumu Tetap Minta Uang Hanya Ganti Tuhannya Sekarang Tuhan Yesus Kamu Hanya Mintanya Berubah Sekarang Kamu Mintanya Ke Tuhan Yesus Hatimu Tetap Busuk Kayak Dulu Ini Saya Dramatisi Pemimpin Saya Juga Gak Ngomong Hati Saya Busuk Hati Saya Cuma Saya Melihat Diri Saya Busuk Sampai Segitu Tapi Pemimpin Saya Gak Ngomong Hati Saya Busuk Enggak Tapi Saya Ini Bisa Membayangkan Kayaknya Itu Ada Intonasi Yang Diperberat Waktu Itu Hatimu Busuk Waktu Itu Saya Sadar Fri Seribu Gereja Satu Juta Murid Apakah Untuk Gereja Bukan Untuk Menetralkan Hati Kita Cintakan Uang Tidak Pekat Dengan Tuhan Maunya Apa Dalam Kehidupan Kita Tidak Bisa Orientasi Dengan Hubungan Manusia Jadi Kalau Ada Sesuatu Konflik Kacamatanya Ngelihat Satu Kalau Kacamata Saya Pasti Saya Lihatnya Pertama Kali Apa Uang Saya Selamat Berapa Ini Kalau Saya Ngambil Keputusan Ini Begitu Saya Menangkap Visi Seribu Gereja Satu Juta Murid Lihatnya Itu Adalah Gini Hubungan Ini Gimana Ya Saya Perselisian Hubungannya Gimana Kenapa Makanya Tuhan Ngomong Gembalakan Domba Dombaku Hubungannya Itu Langsung Dimasukkan Ke manusia Hubungan Itu Harus Ke manusia Juga Karena Tuhan Itu Melihatnya Adalah Domba Dombanya Tuhan Jadi Kayak Tadi Yang Saya Sampaikan Di Pemimpin Pemimpin Kalau Engkau Hari ini Membawai Lima Sampai Sepuluh Orang Bawa Itu Kepada Tuhan Tuhan Ajar Aku Bisa Mencintai Setiap Domba Dombanya Tuhan Petrus Ngalam Itu Tiga Kali Hatinya Digoco Tiga Kali Dengan Tuhan 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 Tidak Menggocoh Hati Iblis Yang Menggocoh Hati Tuhan Membentuk Membentuk Hatinya Petrus Sampai Petrus Mengatakan Dia Nangis Dia Ngatakan Aku Mau Mengebalakan Domba Dombanya Tuhan Relevannya Apa sih Buat Kehidupan Kita Di saat Hatinya Petrus Kembali Kepada Tuhan Dengan Poros Yang Tepat Pelayanan Petrus Saya Terakhir Dengan Fase Ketiga Pelayanan Petrus Dan Pemakaian Tuhan Dalam Kehidupan Petrus Yaitu Dikisah Para Rasul Dua Gak Usah Dibuka Bagaimana Petrus Seseorang Yang Kotbah Dihadapan Tiga Ribu Orang Lebih Menurut Saya Karena Yang Bertobat Tiga Ribu Lalu Pemakaian Begitu Besar Dan Juga Pemakaian Yang Begitu Detil Dia Menolong Orang Di Gerbang Indah Mas Perak Tidak Ada Padaku Yang Ada Padaku Kuberikan Padamu Bangkit Berdirilah Personal Pun Ada Pemakaian Tuhan Begitu Luar Biasa Seseorang Yang Hatinya Berubah Dengan Tuhan Malam Hari Siang Hari Ini Simple Kalau Anda Hari Ini Merasa Malu Dengan Tuhan Tuhan Aku Pernah Mengecewakan Tuhan Aku Ini Rasanya Pernah Juga Kepaitan Dengan Gereja Kepaitan Dengan Pelayanan Selesaikan Hal Tersebut Kembalilah Melayani Ingat Sumber Pelayanan Kita Itu Adalah Kepada Tuhan Kita Itu Melayani Kenapa Kita Melayani Karena Kita Itu Mengasihi Tuhan Seperti Petrus Yang Katakan Do you Love me Tuhan Tanya Do you Love me I love you Itulah Dasar Pelayanan Kita Thank you Volunteer Saya Apresiasi Volunteer Solo Ibadah Itu Satu Sampai Tiga PAW Saya Merasakan Berapa Bulan Bersama Tim PAW Solo Nyanyi Ibadah Satu Sampai Tiga Itu Tidak Gampang Suara Ini Rasanya Aduh Tapi Saya Melihat Kasih Mereka Kepada Tuhan Mereka Sampai Mau Melayani Satu Sampai Tiga Bukan Hanya PAW Yang Di Belakang Belakang Juga Pelayanan Yang Megang Kameramen Yang Semuanya Ibadah Solo Satu Sampai Tiga Itu Dipimpin Satu Tim Ibadah 45 Itu Oleh Tim Yang Beda Luar Biasa Bukan Pelayanan Satu Ibadah Tapi Pelayanan Beberapa Ibadah Sebagai Manusia Dan Otoritas Dari Tuhan Saya Nyampaikan Terima Kasih Tuhan Pasti Akan Memperhitungkan Setiap Pelayanan Kita Senang Yang Lihat Jiwa Itu Akan Ngalami Banyak Pertumbuhan Itulah Dasar Kita Melayani Tuhan Kita Harus Berani Sampai Kayak Petrus Ada Seseorang Yang Berubah Dalam Kehidupan Kita Akan Senang Terhadap Itu Yang Uang Enggak Bisa Beli Pengetahuan Juga Enggak Bisa Beli Itu Anda Pengen Berapi-api Dengan Tuhan Lihatlah Perubahan Perubahan Orang Anda Anda Tidak Akan Mengatakan Ikut Kristen Tentu Bosan Tidak Ada Karena Akan Anda Menemukan Orang Yang Keras Tuhan Aku Mampukan Aku Tuhan Anda Enggak Akan Datang Ketuhan Kalau Enggak Tidak Menemukan Tembok Tembok Anda Tidak Menemukan Happy Surgawi Kalau Enggak Melihat Orang Seseorang Yang Bangkit Dari Kolam Baptisan Yang Sebelumnya Ini Enggak Mungkin Dibaptis Orang Ini Anda Kaget Anda Padahal Anda Cuma Ngomong Gini Ikut Tuhan 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 Yesus Baik Jadi Jangan Pernah Mengatakan Kekristen Bosan Kalau Anda Enggak Pernah Melalui Fasenya Ini Kekristen Enggak Pernah Membosankan Karena Kenapa Ujungnya Petrus Ini Harusnya Dia Tahu Ujungnya Dimana Tuhan Yesus Sudah Mengatakan Saya akan Terakhir Dengan Ini Benar Benar Terakhir Dengan Ini Petrus Mengatakan Ini Eh Sorry Tuhan Mengatakan Ini Kamu Itu Akan Matinya Enggak Enak Saya Singkatkan Kamu Itu Akan Matinya Enggak Enak Kamu Itu Nanti Akan Ditarik Seperti Sapi Kamu Enggak Tahu Gimana Poinnya Seperti Itu Harusnya Petrus Sudah Tahu Bahasanya Itu Mateng Aku Milih Jalan Ini Aku Apa Yang Mendasari Dia Kalau Bukan Cintakan Tuhan Dia Siap Menghadapi Dan Ujungnya Kehidupan Petrus Dia Harus Mati Disalib Terbalik Di Roma Dengan Waktu Yang Bersamaan Dengan Pet Paulus Itu Hampir Bersamaan Inti Dari Apa Yang Mau Saya Sampaikan Kalau Anda Menunggu Mengikut Tuhan Untuk Sesuatu Yang Enak Dan Barusan Mengatakan Kekristenan Itu Barusan Menyenangkan Kalau Hidup Kita Adalah Padang Rumput Hati-hati Padang Gurun Sama Padang Rumput Biasanya Tipis Padang Rumput Yang Hijau Anda Tidak Siap Untuk Di Lembaga Kelamanya Karena Kekristenan Itu Tentang Tentang Mengikut Tuhan Bukan Tuhan Menyertai Kita Atau Enggak Belajar Dari Petrus Walaupun Ujungnya Tidak Enak Tapi Saya Percaya Karena Petrus Sendiri Yang Menulis Aku Siap Masuk Di Pintu Gerbang Yang Besar Grand Entrance Tuhan Menyambut Aku Sendiri Well Done My Son Kamu Kerja Yang Bagus Saya Berdoa Hari Ini Tuhan Berpaling Tuhan Mengajak Anda Bicara Do You Love Me Apa Yang Anda Akan Jawab Sebentar Lagi Kita Masuk Ke CG Fan CG Itulah Ujung Tombak Di Dalam Pemuritan Gereja Marsyaron CGL CGL Sponsor Sponsor Itulah Ujung Tombaknya Saya Rindu Kita Bergerak Satu Gerakan Satu Movement Yang Sama Memenangkan Jiwa Demi Jiwa Bukan Memenuhi Gereja Tetapi Engkau Tidak Pernah Tahu Bahwa Engkau Akan Memuridkan Namanya Paulus Nantinya Ternyata Orang itu Akan Dipakai Engkau Akan Memuridkan Engkau Akan Dengan Pengalaman Kehidupan Dengan Cerita Tentang Pengalaman Hidup Dengan Tuhan Tuhan Akan Memakai Engkau Membangkitkan Pemimpin Pemimpin Yang Besar Nantinya Dan Disitulah A Gritus Joy Sebentar Lagi Kita Akan Menyimak Video Kesaksian Dari CG Van Tahun 2023 Gimana Seseorang Yang Pendiam Dia Bisa Merasakan Kasihnya Tuhan Melalui CG Van Dan Berdampak Tadat Kehidupannya Tolong Disiapkan Videonya Halo Perkenalkan Saya Gladys Prisilya Kere Dari CG Proyam 6 Di GMS Salah 3 Ketika Saya Diajak CG Van Saya Membayangkan Sebuah CG Yang Menyenangkan Dimana Kita Bisa Menjangkau Jiwa Dan Saya Bisa Mengajak Teman Teman Di Sekitar Saya Untuk Mengikuti CG Van Sebelum Saya Mengikuti CG Van Saya Orangnya Sangat Pendiam Untuk Mengajak Ngobrol Orang Lain Itu Sulit Bagi Saya Orangnya Sangat Tertutup Untuk Membangun Hubungan Dengan Orang Lain Ketika 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 Mengikuti CG Van Banyak Hal Yang Berubah Dalam Kehidupan Saya Yang Dulunya Orang Yang Sangat Pendiam Sangat Pemalu Tapi Ketika CG Van Saya Diajarkan Untuk Mengajak Orang Lain Ngobrol Juga Membangun Hubungan Dengan Orang Lain Saya Juga Bisa Belajar Menjangkau Jiwa Yang Terhilang Karena Saya Juga Belajar Satu Jiwa Itu Penting Di Mata Tuhan Untuk Kedepan Saya Mau Lebih Terlibat Di Dalam CG Van Saya Juga Mau Mengajak Anggota CG Yang Lain Untuk Mendoakan Orang Lain Dan Kami Juga Akan Menjangkau Orang Lain Supaya Jiwa Yang Terhilang Juga Bisa Merasakan Kasih Tuhan Dalam Kehidupan Mereka Teman Teman Sebentar Lagi Kita Akan Memulai CG Van Persiapkan Diri Tetap Semangat God Bless You